Motor Vega 301 tenggelam di perairan Tanjung Aru, Kalimantan Timur pada kami sore. Kapal membawa rombongan pengantin yang berjumlah lebih dari 40 orang. Setelah ditemukan dua jenazah korban tewas, kini Timsar gabungan masih mencari tiga orang penumpang yang dinyatakan hilang. Para korban adalah penumpang kapal motor Vega 301 yang dilaporkan karam pada selasa 5 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kepala Operasi Basar Nas Mujiwono meneturkan KM Vega tenggelam pada titik 12,5 km dari pantai perairan Tanjung Aru, Pasir dan 113 km dari Balikpapan. Hari Jumat ini kita tetap melaksanakan sebuah pencarian dari intelijen yang sudah kami himpun di lapangan baik itu dari polo aerob maupun dari posal pasir penumpang untuk saat ini bertambah itu dari saksi yang ada di lokasi jadi 48 orang. kemudian untuk sistem operasi yang kita laksanakan adalah searching pencarian para penumpang merupakan rombongan warga yang berniat mengadiri pernikahan berangkat dari desa Lori di Pasir menuju Tanjung Harapan mereka menyewa KM Vega kapal kayu yang sehari-hari digunakan untuk mencari ikan dengan kapasitas sekitar 5 ton kapal kayu dengan kapasitas ini seharusnya maksimal ditumpangi 20 orang namun ketahangan sejumlah saksi mengungkap kapal ini mengangkut 48 penumpang dewasa dan anak-anak diduga kapal karam karena kelebihan muatan Tim Liputan, Metro TV korban kapal motor Vega 301 yang tenggelam di perairan Tanjung Aru Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur berjumlah 48 orang hingga saat ini petugas pasti mencari 4 orang penumpang yang hilang KM Sar Wisang Deni milik Basar Ras Balikpapan ini diberangkatkan dari pelabuhan somber dengan membawa 12 petugas SAR untuk mencari korban kapal motor Vega 301 yang tenggelam di perairan Tanjung Aru, Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur KM Vega 301 tenggelam saat dalam perjalanan dari Tanjung Lowari menuju Tanjung Aru dengan membawa rombongan pengantin sebanyak 48 orang kuat dugaan KM Vega 301 yang syarat penumpang dihantam ombak kemudian kapal terbalik dan selanjutnya tenggelam Dari 48 penumpang, 40 orang berhasil selamat 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sedangkan 4 orang penumpang lainnya masih dalam pencarian Kasupsi Basar Ras Balikpapan, Mujiono mengatakan saat ini KM Sar Wisang Deni sudah berada di lokasi kejadian dan tengah melakukan penarikan kapal Selain itu untuk memastikan keberadaan korban di dalam kapal Basarna sudah menyiapkan regu penyelam Dari Jumat ini kita tetap melaksanakan sebuah pencarian Dari intelijen yang sudah kami himpun di latangan Baik itu dari Pol Aero maupun dari Pusal Pasir Penumpang untuk saat ini bertambah itu dari saksi yang ada di lokasi Jadi 48 orang Kemudian untuk sistem operasi yang kita laksanakan adalah searching pencarian Kita akan kembali lagi ke informasi lain Pemirsa ada kasus war proyek infrastruktur Jalan di Maluku dan juga Maluku Utara yang telah menyerap 3 anggota DPR Komisi 5 sebagai tersangka yang akhirnya semakin melebar Terakhir ada nama anggota DPR Komisi 5 lainnya Yaitu Musa Zainuddin yang santar disebut menerima suap dalam sidang Dengan terdakwa pengusaha Abdul Khoir pada rapusi yang Kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara bergerak bak bola liar Setelah menangkap tangan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti Dua staf Damayanti dan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir awal Januari lalu KPK menetapkan dua anggota Komisi 5 lain yakni Budi Suprianto dari fraksi Gulkar dan Andi Taufantiro dari fraksi PAN sebagai tersangka Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran Mustari Terakhir, dalam sidang dengan terdakwa Abdul Khoir yang mendengar kesaksian Jailani di pengadilan tipikor Jakarta Rabu Siang nama Musa Zainuddin, anggota DPR dari fraksi PKB di Komisi 5 santar disebut menerima fee 7 miliar rupiah dari Abdul Khoir Jailani, staf ahli anggota DPR mengaku perannya sebagai perantara suap ke Musa Zainuddin Menurut Jailani, ia menyerahkan uang ke Musa melalui staf administrasi Musa yang bernama Mutakin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akhir Desember 2015 Yang ke Pak Musa dari Pak Abdul Khoir dikasihnya 8 miliar Pak Dikasihnya 8 miliar yang 1 miliar di saya Dalam surat dakwaan Abdul Khoir, Musa disebut mengawal 6 proyek infrastruktur di Maluku dengan total nilai 304,7 miliar rupiah Di Komisi 5, Musa merupakan Kepala POKSI Menurut Damayanti, setidaknya Kepala POKSI menerima jatah proyek senilai 100 miliar rupiah Sementara anggota seperti Damayanti menerima jatah proyek lebih kecil yakni paling banyak 50 miliar rupiah Sementara dalam sidang Senin lalu, Musa membantah mengenal Jailani Musa juga anggan berkomentar sadis car wartawan terkait penyerahan uang dari Jailani ke staff administrasinya, Mutakin Sementara menurut Abdul Khoir, ada 4 anggota DPR Komisi 5 yang ia suap yakni Damayanti, Budi Suprianto, Andi Taufantiro, dan Musa Zainuddin Dari keempat nama tersebut, hanya Musa yang belum dijadikan tersangka oleh KPK Berarti ini terakhir yang belum dijadikan tersangka ini Pak Musa ini juga menerima 7 ya? Ya, oke Akhir kasuswa proyek infrastruktur diprediksi masih akan panjang Apalagi dalam kicauannya, Damayanti juga menyebut nama anggota Komisi 5 lain yang menerima fulus haram dari pengusaha lain Tim Liputan, Metro TV Penurusan liburan panjang yang jatuh pada mulai Kamis besok hingga Minggu mendatang menjadi ajang warga Jakarta dan juga kota lainnya untuk berpergian bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekat Liburan panjang ini tidak jauh berbeda dengan suasana saat menjelang lebaran Bagaimana suasana lalu lintas di tol Cikampek dan juga tol Paser, Bandung? Kita akan terhubung dengan Vazilah Khairunisa di sekitar tol Cikampek dan juga Lalita Ganda Putri di sekitar tol Paser Kita akan menyapa Vazilah terlebih dahulu Ya Vazilah, bagaimana suasana terkini di lintas tol Cikampek? Ya perintah saat ini kondisi lalu lintas di kerebang tol Cikara Utama 1 dan Cikara Utama 3 saat ini kondisinya masih lancar dan meskipun adanya antrian namun belum terlalu signifikan dan yang sendiri terjadi karena memang adanya proses transaksi di kerebang tol karena masih banyak pengendara atau kendaraan yang menggunakan uang tunai Kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga struktur besar dan meski tadi sempat terjadi antrian di pintu keluar Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus namun kini antrian sudah terurai dan kondisi lalu lintas juga sudah mulai lancar Berdasarkan data di gerbang tol Cikara Utama sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam tadi ini kendaraan yang melintas mencapai 72.600 kendaraan ini naik 21% dibandingkan dengan hari normal dimana di hari normal atau di hari-hari biasa hingga pukul 21 jumlah kendaraan hanya mencapai 59.600 kendaraan dan berikut ini adalah pantauan udara ini menggambarkan kondisi di sekitar gerbang tol Cikarang Utama ini antrian terjadi memang karena pembayaran atau pada saat kendaraan ini melakukan transaksi sementara ini dari arah Cikampek penuh Jakarta ini masih terpantau masih padat karena memang simpulnya ini terjadi di Cikunir karena memang adanya pertemuan arus tol dalam kota juga dari tol Jor sementara beragam antisipasi juga akan dilakukan oleh pihak jasa marga dan juga kepolisian lalu lintas ini juga terkait dengan buka tutup di rest area serta jemput kendaraan yang akan dilakukan jika antrian ini sudah mulai panjang yaitu dimana para petugas tol ini akan menghampiri atau mendatangi para kendaraan untuk melakukan transaksi sementara jasa marga sendiri juga menargetkan puncak naiknya volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini akan terjadi pada malam ini dan diperkirakan akan ada 106.584 kendaraan dan ini berarti naik 37 persen 37,6 persen dari hari biasanya berita baik terima kasih bazillah dan berikutnya kita akan menyata lalita ganda putri yang saat ini sudah ada di sekitar tol pasar bagaimana suasana di tol celengi lalita ya berita sesuai dengan prediksi pihak kepolisian kemudian jasa marga dan pengelola tol yang lainnya serta dinas perhubungan bahwa sore tadi dimulainya arus liburan panjang di akhir pekan ini dan tentu saja dengan peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi terutama yang melalui tol purbalungi kemacetan terjadi dan seperti yang kita lihat di tol purbalungi ini jumlah kendaraan terlihat meningkat dari hari-hari biasa kepadatan arus ini sudah dimulai pada sore hari tadi dan diperkirakan malam ini kemudian hingga besok pagi kepadatan arus akan semakin meningkat dan tentu saja juga pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan dinas perhubungan serta pengelola tol memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas dan juga memaksimalkan pintu-pintu tol yang telah ada misalkan di tol purbalungi pun juga sudah dimaksimalkan pintu tol yang terdapat di sana kemudian juga petugas dari tol sendiri pun juga disiagakan penuh karena pada malam ini diperkirakan jumlah kendaraan akan semakin meningkat hari ini atau sore tadi sudah pekerja kemudian PNS dan swasta serta para pelajar sudah mulai libur dan selama empat hari ke depan mereka juga akan menikmati liburan di luar kota dan kemudian kita bergeser ke wilayah Cilenyi nah untuk pintu keluar tol Cilenyi kemudian di perempatan Cilenyi sendiri ini terjadi kemacetan sekitar 2 km padahal sistem atau rekayasa lalu lintas sudah diterapkan seperti sistem buka tutup nah ini karena memang titik ini perempatan ini merupakan perempatan pertemuan jalur selatan Nagrek dengan jalur tengah Sumedang nah oleh karena itu fokus dari kepolisian dari wilayah Sumedang pun juga untuk mengurai kemacetan di titik ini dan selain di tol Cilenyi sendiri kita sekarang fokus ke pintu tol Paster tempat saya melaporkan ini di gerbang tol Paster ini memang merupakan titik penghubung dari kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kota Bandung dan wilayah Lembang nah memang kebanyakan warga Jakarta ini favoritnya memilihnya itu gerbang tol Paster padahal sebenarnya masih ada gerbang-gerbang tol lainnya yang bisa dilalui seperti pasir koja kemudian tol buah batu dan juga MKH dengan meningkatnya kendaraan atau volume arus liburan ini pun juga pihak tol akan terus memantau hingga esok pagi dan berikut pernyataan dari pengelola tol Paster Biasanya di jam-jam sekitar 21 ini di bawah ini ya jadi dipastikan mungkin 21.00 malam ini sampai besok pagi pukul 5.30 akan terus bertambah karena sampai saat ini juga masih ada antrian ya demikian laporan dari gerbang tol Paster kembali ke studio berita Laura baik terima kasih Lalita Ganda Putri dan juga tadi Fawzi lah melaporkan dari Cikampek terima kasih kita balik ke informasi pasca kerusuhan antara bonek dengan aparat kepolisian jembatan Suramadu kembali dibuka pada Jumat pagi meski tidak ada penjalan khusus di pintu masuk Suramadu sejumlah petugas tambahan disiagakan sejumlah petugas juga membersihkan sisa kerusakan rambut-rambut tol akibat kerusuhan tepat pada pukul 3 dini hari tadi pintu masuk Suramadu sisi Surabaya kembali dibuka kendaraan roda 4 dan roda 2 sudah bisa melintasi jembatan Suramadu petugas kembali membuka pintu masuk Suramadu karena kondisinya sudah kondusif sejumlah petugas juga masih membersihkan sisa-sisa rambut-rambut yang dirusak masa bonek menurut kepala shift layanan tol Suramadu Pungki Joko akibat kerusuhan antara bonek dan apal kepolisian 8 traffic con dan satu pintu gardu tol Suramadu rusak akibat dibakar masa bonek petugas terpaksa menutup pintu masuk Suramadu sementara waktu sebelumnya kerusuhan antara ribuan bonek dan apal keabungan forestabel Surabaya dan pelabuhan tanjung perak Surabaya terjadi di pintu masuk Suramadu kerusuhan dipicu masa bonek yang melakukan sweeping kendaraan plat N yang hendak memutasi Suramadu sweeping dilakukan masa bonek karena adanya informasi supporter arepa malang aremania yang akan datang mendukung klubnya bertanding melawan madura united dalam laga indonesia soccer championship di bangkalan madura ricadar pelabuhan selamat menikmati bertahan merja petang terbatas terbatas ad Zentangan terbatas 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 terbatas